Iyakua minasan, welcome again with Mr. Gedi CD Chapter terbaru udah rilis re Alias di web kesayangan dimanapun itu ya Silahkan cek sendiri Oke, karena chapter terbarunya udah rilis Monggo, it's time to react new chapter Oke, let's go Judul chapter 1106 Selalu berada di pihakmu Yup, judul kali ini masih berkaitan dengan Bonnie Dimana ternyata ada satu fakta menarik yang diungkap oleh Dr. Vegapang Yaitu Kuma, termasuk seluruh kloningannya Yang berarti Pace Vista pula akan selalu berada di pihak Bonnie Hmm, bingung kan sama apa yang Mr. Gedi masuk disini? Tenang, Rek Bakal Mr. Gedi lanjut bahas nantinya So, tetap stay tune, oke? Sementara itu di bagian cover story Masih diisi cover fan request Yang sekarang giliran Neng Niko Robin Yang mendandani seekor buah ya Ala-ala pakaian pantai Hmm, menarik nih Tiba-tiba aja kita dikasih liat Niko Robin sama Krokodil Apakah ada suatu maksud yang coba Oda Chi ungkapin disini, Rek? Mungkinkah Krokodil akan diperlihatkan melakukan sesuatu ke depannya? Kita tunggu saja And now, masuk ke menu utamanya Dimana chapter dimulai dengan langsung memperlihatkan kondisi dari Orm Baka Senco Yang sudah sehat walafia Perut sudah kenyang Tinggal gas balik lagi open war Emang cuma butuh makanan doang sih Si Luffy ini tinggal langsung balik lagi ikut perperangan Tapi yang menarik Ada di momen Dr. Vegapang Dimana monolog akan dirinya terus berlanjut, Rek Serah ya, kita pun dikasih lihat Bagaimana para pacifista sudah bersiap untuk menembak Bonnie dan kawan-kawan Yang sudah melayang jatuh berkat serangan Izaru di chapter sebelumnya Gak cuma mengarah kepada Bonnie, pacifista lainnya pun emang sudah posisi siap tempur Setelah Sain 1 memerintahkan untuk memberikan perintah penghapusan Makanya beberapa kapal pun diperlihatkan ditembak dan dihancurin oleh mereka Namun Rek, yang menarik disini Sambil diperlihatkan bagaimana betapa kejamnya hasil penelitian dari Dr. Vegapang Yang berakibat menyebabkan senjata manusia super duper mematikan Jauh di dalam lubuk hati seorang Dr. Vegapang Jauh sebelum Bonnie menjadi seorang bajak laut Dr. Vegapang sempat terpikirkan akan sebuah kemungkinan Bagaimana jika Bonnie suatu hari nanti memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut Dan sialnya ya, nanti pada perjalanannya Bonnie akan bertemu dengan ayah yang berwujud pacifista maksudnya Dan malah yang lebih didakutkannya ya Bagaimana jika sang pacifista menyerang Bonnie Karena emang pacifistanya mengikuti perintah dari pihak pemerintahan dunia Ataupun angkatan laut Well, berawal dari pemikiran seperti itu Dr. Vegapang orang yang sangat rasionalitas Dan tak pernah mencoba melakukan sabotas apapun Meskipun permintaan dari pemerintahan dunia Kadang terdengar gamas wakal Rek Tapi ibadanya disini ternyata Karena ketakutannya itu Ditambah mungkin merasa bertanggung jab atas kehilangan kuma yang sedikit banyak Berkat dirinya pula Rek Dr. Vegapang secara resia menanamkan suatu program Kepada seluruh pacifista yang dibuat menggunakan kuma sebagai modelnya Dimana kekuasaan atau hirarki perintah tertinggi Ternyata bukan dipegang oleh tetua Goroshi atau Insamare Melainkan Bonnie lah yang memegang perintah tertinggi itu Dr. Vegapang secara mengejutkan memiliki pemikiran Meski seluruh dunia pada akhirnya akan menjadi musuh dari Bonnie Ayahmu tak akan pernah mengkhianatimu Bonnie Wow Maka dari itu ya Disini kita pun dikasih lihat Sekaligus terungkap Kalau Bonnie lah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi Atas komando perintah terdepan pacifista Sehingga Bonnie secara gak langsung ya Omongannya akan dijadikan perintah sekali terdengar oleh pacifista yang berwujud kuma Nah asnya gak lama dari membongkar hal itu Satun pun langsung menusuk Dr. Vegapang menggunakan kakinya Yang mana membuat Dr. Vegapang tentu jadi terluka rek Gak hiran ya Dr. Vegapang emang menyuruh Atlas untuk memberitahu Bonnie Kalau dia memiliki komando perintah tertinggi So Bonnie pun memerintahkan seluruh pacifista untuk membantunya menyelamatkan diri dari pulau Eger Alhasil yang awalnya para pacifista udah siap menyerang musuh rek Sekarang para angkatan lautlah yang dianggap musuh dan menjadi lawan dari pacifista buatan Dr. Vegapang Nah situasi tentu menjadi sedikit di luar kendali bagi Saturn maupun Admiral Kizaru Maka dari itu Kizaru langsung berniat untuk menyerang Kuma maupun Bonnie Yang berakhir dicoba ditahan oleh Sanji dan Frankie Meski pada akhirnya keduanya berhasil dimpaskan rek Hanya saja seperti yang kita tahu ya Orbaka Shinjo yang sudah kembali full lagi kekuatannya Luffy yang sejak kembali dari makannya langsung berubah ke wujud nikahnya Tanpa banyak basa-basi babi ibu Langsung memukul Kizaru dengan haki buso biasa Tapi jelas pukulan itu sudah cukup untuk membuat Kizaru terlempar rek Dan tak lupa Luffy pun merubah tanah dibuat menjadi karet Sehingga saat Kuma dan yang lainnya akan terjatuh dari atas Mereka semua gak dalam posisi yang jadi berbahaya Sedangkan Orbaka Shinjo sendiri lanjut menari dan bergerak layaknya nikah sang sanggan Yang mana posenya itu akhirnya membuat semua orang menyadari rek Karena dokter Vegapunk sendiri pun mengetahui bagaimana Luffy adalah nikah Yang berakhir Bonnie pun akhirnya jadi ikutan tahu Apalagi sambil melihat pose khas dari nikah Bonnie yang pada awalnya berlari untuk mencoba menolong dokter Vegapunk Dia menangis dalam haru sambil teringat akan seluruh ceritanya dengan ayahnya Kuma Bagaimana mitologi dan sosok bernama nikah Dianggap akan datang dan menjadi penyelamat bagi mereka Hal yang mungkin dulu hanya menjadi mimpi bagi mereka Tapi ternyata rek mimpi itu kelak bisa Bonnie lihat sendiri secara langsung Karena sang nikah ternyata tanpa diduga-duga berada dalam jangkauan penglihatannya Dan sekarang posisinya sedang berada di dalam tubuh Luffy Yaps, dokter Vegapunk memang ikut berkata Kalau gak heran jika Bonnie tak menyadarinya rek Karena bahkan dirinya sendiri mungkin gak bakal percaya Jika seandainya dia gak melihat dengan mata kepalanya sendiri Kalau Luffy yang mencuri perhatian Kuma Pada akhirnya Luffy lah yang jadi sosok nikah itu sendiri Hal yang mungkin gak mudah pula untuk diterima oleh akal sehat Bonnie Tapi bahkan kembali ya Kita dikasih lihat bagaimana seraya Luffy berubah ke wujud Gear 5-nya Sang Iron Giant pun seolah kembali terhubung Dan menjab sinyal dari Dram of Liberation Nah di sisi lain Momen sedikit berpindah ke arah luar Odachi sekali lagi memukul semua teori yang ada Dan sebuah kejutan datang Karena ternyata Bukan Papa Dragon Atau siapapun yang kita kira ternyata datang ke Pulau Egeat Melainkan Dory dan Brogy yang berasal dari Giant Warrior Spirates Mereka lah yang ternyata berada di lautan Dan para angkatan laut disapu habis Di momen itu sambil seolah menertawakan para angkatan laut Brogy berkata Lihatlah Dory Mereka kebingungan mengapa kita bisa ada disini Dory menjawab Perkataan yang sangat bodoh Karena tadi namanya kebetulan di dunia ini Bukankah begitu Brogy? Sambil tertawa Brogy lanjut berkata Kita disini untuk Mugiwara Perkataan itu disambut oleh tawa Dory Di Sun God Ya, momen yang sangat epic dan benar-benar tak tertebak Namun dari sedikit momen itu aja ya Pertama, kita tahu kalau kemungkinan keduanya diutus oleh Sengs untuk datang Dan melihat bagaimana Sengs begitu disegani dan dihargai oleh mereka Gak heran kalau pada akhirnya keduanya datang untuk membantu Luffy Lalu ya, di momen yang sama bagaimana keduanya mengetahui tentang Sun God Hmm, disamping mungkin Sengs pula yang mengetahui oleh itu Keduanya sudah hidup dalam waktu yang sangat lama Dan gak heran kalau pertama ya Dia mengetahui emang ada mitologi atau legenda tentang Sang Dewa Matahari Kedua, dengan keberadaan Sengs yang sempat terlihat terakhir bersama keduanya Bisa jadi emang Sengs lah orang dibalik seluruh rencana ini Mungkinkah keduanya baik Dory dan Brogy diutus ke Sonore? Karena Sengs sudah tahu kalau seorang tetua Gorose ada di sana Dan mungkin aja Luffy dan kawan-kawan akan kesulitan Atau balik lagi, karena tujuan selanjutnya dari kru topi jerami adalah Pulau Ilbaf Gak heran kalau pada akhirnya keduanya datang untuk menjemput Luffy Dan mengantarkan mereka ke Pulau Ilbaf Soalnya kita ngerti kan Orang yang dikatakan memiliki luka bakar pun ditambah Pulau Ilbaf Yang sekarang sudah mirip Ohara 2.0 Gak heran kalau mereka pun mencari atau menunggu Sang penerus dari kekuatan Sangga Karena mungkin aja ras raksasa emang terhubung dengan Joy Boy di masa lalu Menarik untuk kita ingat Kalau para raksasa emang dianggap sebagai yang terkuat bahkan sejak dulu Jauh sebelum era Bajak Laut muncul Keduanya emang sudah sangat ditakuti dan memiliki nilai buruan Maka dari itu Rek Gak heran kalau kekuatan dari ras raksasa cukup untuk membuat seorang Admiral harus mengetahuinya Wow Karena tak mudah untuk berurusan dengan menghadapi mereka Rek Sehingga mau bagaimanapun kita harus tetap ingat Sebegitu berpengaruhnya para ras raksasa Hingga Big Mom sendiri berani mengklaim dirinya sudah menemukan One Piece Jika ras raksasa emang berada di sisinya Wah Well gimana nih kejutan yang udah disiapin oleh Udaji Sekarang meski udah gak punya opsi yang pertama Kru topi jerami jadi punya tambahan amulisi untuk melarikan diri dari insiden yang terjadi di Pulau Egea Wow Nanti bisa dibahas di 3N tentang ada puzzle-puzzle apa lagi deh So, see you again next time Adios, jaga ramelo Stay safe everyone Salam Hari Media